Jadi nilai-nilai ini yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan, sikap, komitmen, proaktif. Kita proaktif, kita teguh, kokoh dan bisa diandalkan. Proaktif ini apa? Ibu sekalian di dunia ini banyak sekali humanitarian crisis. Where is Indonesia in that equation? Kami jangan saja datang karena dipanggil UN dimintai tolong kirim pasukan. Ketika ada krisis humanitarian kita datang dengan mengirimkan support. Buka sekolah kita ajak mereka datang ke sini. Orphans yang terpunyai masalah undang datang ke sini. Kita ini menjadi seperti sanctuary, seperti tempat yang menyapa pada semua. Ketika ada peristiwa bencana alam di Nusantara, warga Jakarta responsif. Kenapa? Karena kami merasa warga Indonesia. Tapi ketika ada peristiwa dunia kami tidak responsif. Karena kami tidak merasa warga dunia. Nah negara harus mengembalikan itu. Jadi kami melihat bukan hanya aspek polisi tapi juga aspek masyarakatnya. Dan harapannya dengan begitu nanti akan ada kepercayaan global. Nah yang saya sampaikan ini Bapak-Ibu sekalian itu sudah kita coba kerjakan di Jakarta. Jadi I am here to share with you what we want to do. Tapi juga what we have done. Ketika di Jakarta kami aktif di luar biasa internasional. Sampai akhirnya C40, association of top 40 in the 40 kota terbesar di dunia. Menempatkan wali kota London sebagai chairman, gubernur Tokyo sebagai wekel chairman, dan gubernur DKI Jakarta sebagai wekel chairman of leadership in the C40. Dan itu tanpa disadari Pak kejadian itu sebelum pandemi. Dan ketika pandemi, it's the city network yang berbagi pengalaman pengendalian menghadapi pandemi. Dan itu pengalaman kami Pak dengan ada jejaring yang luar biasa, wali kota sedunia itu kumpul pada masa awal krisis seminggu sekali. Sesudah mulai mundur dua minggu sekali zoom berbagi pengalaman. Mendengarkan wali kota Milan bercerita sambil menangis apa yang dihadapi tentang wali kota Teheran, wali kota Seoul. Lalu setelah itu zoom selesai, saya kembali ke audiens Indonesia dan semuanya bilang don't worry everything will be okay. Ini kayak berhadapan dengan dua sfer yang berbeda. Tapi apa yang saya sampaikan, begitu Jakarta ikut di dalam gelanggang dunia, jajaran DKI terlibat, warga DKI terlibat, ini ada ilustrasi-ilustrasi kegiatannya. Di mana yang disebut sebagai MOU antara Jakarta dengan banyak kota-kota lain is no longer sleeping MOU. Tapi menjadi aktif MOU, bukan MOU yang ditandatangani diam, tapi menjadi engagement. Dan itu mengubah, disini ada Singapura mungkin. Kami Pak Ibu sekalian kalau lihat trotoar disini, lihat pengelahan air disini, dari mana belajarnya tim kita dikirim semuanya ke Singapura. Dan Singapura menyambut, ingin mengajarin dari tim Singapura datang kesini mengajarin Hong Kong yang sama. Apa yang terjadi dari kerjasama seperti itu, mendadak mindset orang-orang yang berada dalam birokrasi juga mengalami transformasi. Jadi kami melihat Pak, kalau mindset ini diubah, maka yang terjadi itu bukan hanya polisi yang bergeser, tapi juga attitude dari yang berada di birokrasi itu mengalami transformasi. Terima kasih telah menonton!